Katatan tentang kejayaan maritim Kerajaan Nusantara Pada zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara Pada zaman sebelumnya kehidupan masyarakat Pada dasarnya bertumbuh pada pertanian dan kegiatan yang bersifat agraris Beberapa komoditas yang dihasilkan di Nusantara Antara lain kapur, barus, marica, palat, ceng, camur, kesturi, dan emas Diproduksi komoditas ini tersebar mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan Hingga Maluku dan Papua Nubro Masyarakat Indonesia pada masa itu Kemudian memanfaatkan laut untuk mengangkut berbagai hasil bumi Ini ke wilayah Nusantara lainnya Lainnya ataupun ke India, Afrika, dan Cina Beberapa penemuan di beberapa negara di Asia dan Afrika Menuju adanya peninggalan arkeologi Ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia itu Sudah memiliki ilmu dan teknologi perkapalan Serta navigasi yang baik Sehingga mampu menyeberangi Sentro India Sehingga ke Semenanjung India Bahkan sampai ke Timur Tengah Danau Afrika Hal ini menunjukkan masyarakat Nusantara saat itu Sudah mampu mengintegrasikan pengelolaan wilayah darat, pesisir, dan laut Sehingga aktivitas di ketiga wilayah dapat saling mendukung satu sama lainnya Berapa kerajaan Nusantara dengan kultur Terhadapan Martim antara lain Kerajaan Kutai abad ke-4 Sriwijaya tahun 600-an Sampai seribuan Majapahit 1293-1500 Sampai sekarang Samudera Pasai Samudera Pasai dan Demak Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit 1293-1500 Sampai kerajaan